Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Selamat datang di channel Republik GKM Oke teman-teman semuanya jadi spesial banget di video kali ini Kita mau bagikan tutorial lengkap Cara memasang aplikasi GKM yang cocok dan juga konfix terbaru untuk perangkat Oppo A60 Ya baru beberapa hari kebelakang ini atau beberapa minggu kebelakang ini Oppo mengeluarkan produk terbarunya ya teman-teman Yaitu seri Oppo A60 Jadi seri Oppo A60 ini untuk spesifikasinya dia cukup bagus Apakah untuk kameranya bagus apalagi dipasangi GKM Jadi buat kalian yang nyari GKM yang cocok untuk perangkat ini Tenang aja di video kali ini saya akan bagikan tutorial lengkapnya ya teman-teman Jadi untuk perangkat Oppo A60 ini katanya tahan banting dan kalian bisa lihat nanti di beberapa uji coba di channel Youtube yang udah mereview perangkat ini ya teman-teman Jadi di video kali ini kita khusus hanya untuk memberikan tutorial cara memasang aplikasi GKMnya Jadi seperti apa untuk langkah-langkah cara pemasangan aplikasi GKMnya simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke kontennya bantu support channel Republik GKM dengan cara like comment dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload video terbaru di channel ini kalian selalu mendapatkan update terbarunya dari channel Republik GKM Oke teman-teman semuanya jadi untuk langkah yang pertama silahkan kalian download aplikasi GKM dan juga confignya yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman Caranya kalian masuk ke deskripsi video ini Nah nanti di bagian deskripsi video ini kalian akan lihat disini ada dua link yang pertama disini ada link GKM yang kedua ada link config ya teman-teman Dan saya ingatkan kembali untuk kalian semua GKM dan config ini bisa kalian download secara gratis tanpa menggunakan password Dan untuk config ini bisa kalian download nanti melalui mediafire ya teman-teman dengan cara langsung kalian klik linknya Oke sebagai contoh disini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload aplikasi GKMnya Langsung aja disini kita klik link GKMnya ini ya teman-teman Oke setelah kita klik link GKMnya maka secara otomatis kita akan langsung diarahkan ke website resmi aplikasi GKMnya Mungkin nanti disini kalian akan bingung karena ada banyak sekali pilihan ya teman-teman Disini untuk versi GKMnya yaitu BSK 8.1 Dan yang berbeda disini hanya kodenya saja ya teman-teman Jadi disini saya merekomendasikan kalian download yang nomor 1, nomor 2 dan juga yang nomor 3 Kalian boleh pilih salah satu ya teman-teman Jadi disini kita akan coba download yang nomor 3 ini Langsung aja kita klik seperti ini Nah jika ada iklan seperti ini teman-teman kita bisa kembali Oke setelah kita klik kembali secara otomatis akan langsung terdownload teman-teman Jika nanti kalian gagal mendownloadnya kalian bisa coba ulangi lagi ya teman-teman Dan jika prosesnya sudah terdownload seperti ini maka tunggu sampai semua proses downloadnya selesai Jangan lupa download juga untuk file confignya tadi Oke teman-teman dan disini untuk aplikasi GKMnya sudah berhasil kita download Langkah selanjutnya langsung kita install aja untuk aplikasi GKMnya ya teman-teman Jadi nanti saat kalian proses pemasangan aplikasi GKMnya atau proses penginstalannya Nanti ada indikasi berbahaya ataupun aplikasi tidak aman Kalian gak usah khawatir teman-teman kalian bisa lanjutkan untuk menginstalnya Karena untuk aplikasi GKM ini dia tidak tersedia di playstore Jadi basicnya itu aplikasi pihak ketiga ya teman-teman Mungkin itu yang menyebabkan indikasi aplikasi berbahaya ataupun aplikasi tidak aman Oke contohnya seperti ini langsung aja kita klik install seperti ini Kita tunggu sampai proses pemasangannya selesai Oke teman-teman jika aplikasi GKMnya sudah berhasil terpasang Disini untuk langkah selanjutnya langsung buka aja aplikasi GKMnya Dan buat kalian yang baru pertama kali menginstal aplikasi GKM di perangkat Oppo A60 Maka nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini disini kalian boleh klik izinkan Izinkan, izinkan semuanya sampai selesai Kalian klik lagi selesai Dan misalkan sudah terbuka seperti ini Artinya disini untuk aplikasi GKMnya sudah siap untuk kita gunakan ya teman-teman Namun ada yang kurang tentunya untuk menghasilkan foto yang bagus di siang hari ataupun di malam hari Tentunya file config yang ada di deskripsi video tadi atau yang sudah kalian download harus kalian pasang Nah untuk cara pemasangan confignya cukup mudah Kalian cukup pergi ke bagian icon yang ada di atas tengah ini Setelah itu kalian klik yang icon gear atau icon pengaturan ini ya teman-teman Kalian klik seperti ini Setelah kalian klik maka kalian akan diarahkan ke setelan aplikasi GKMnya Di bagian sini kalian bisa klik yang opsi config yang pertama ini Setelah itu kalian pilih yang nomor 2 yaitu opsi lowat ini ya teman-teman Kalian langsung klik seperti ini Setelah kalian klik maka kalian akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kalian Nah di bagian sini nanti kalian tinggal cari file config yang sudah kalian download Atau nanti kalian bisa pindahkan dulu file confignya ke folder lain Sebagai contoh tadi untuk file config saya sudah pindahkan di folder dokumen Oke untuk file confignya yaitu config iPhone 15 Pro Max by Republic GKM ya teman-teman Langsung kita klik seperti ini Oke jadi dengan sekali klik otomatis dia sudah langsung terpasang Dan tampilannya pun berubah seperti ini ya teman-teman Artinya disini GKMnya sudah siap untuk kita gunakan untuk foto-foto di malam hari ataupun di siang hari Oke jadi disini untuk fiturnya di GKM ini sudah cukup lengkap teman-teman Disini sudah ada mode malam Di bagian mode malam ini untuk rinciannya juga sudah cukup lengkap Disini sudah ada pengaturan fokus Kemudian ada frame HDR Ya teman-teman yang bisa kita atur disini untuk frame-nya Dan kemudian disini ada pengaturan Google AWB nya juga Setelah itu disini ada pengaturan astrofotografi Jadi untuk astrofotografi ini kalian bisa coba mengambil foto di objek yang sangat gelap ya teman-teman Kalian bisa juga menggunakan astrofotografi ini untuk mengambil objek bintang Kemudian disini ada pengaturan timer juga Kemudian ada pengaturan rasio crop lebar dan rasio crop standar ya teman-teman Jika rasio crop lebar tampilannya seperti ini Jika rasio gambar biasa seperti ini ya teman-teman 4 banding 3 Oke kemudian kita lanjut untuk fitur selanjutnya yaitu fitur mode portrait Oke di fitur mode portrait ini bisa kalian gunakan untuk segala objek di siang hari dan juga di malam hari Kemudian disini ada mode kamera setelah itu ada mode video Kemudian disini ada fitur lainnya Di bagian fitur lainnya ini ada mode panorama kemudian photosprit dan juga lens Jadi teman-teman disini untuk aplikasi ini dia untuk fiturnya udah lumayan cukup lengkap Dan disini dia udah support semua lensa Ada lensa utama kemudian lensa ultrawide dan juga lensa makro Jadi dari masing-masing lensa ini bisa kalian gunakan di mode video kemudian mode kamera Di mode portrait juga bisa teman-teman Kemudian mode malam juga bisa Jadi untuk beberapa hasilnya kalian udah lihat di awal video tadi hasilnya cukup bagus di siang hari ataupun di malam hari Dan disini saya hanya berfokus membagikan tutorial cara mendownload dan cara memasang confignya ya teman-teman Sampai proses menginstall aplikasi Gcam nya Jadi untuk hasilnya nanti kalian bisa coba-coba jepret sendiri aja Oke dan saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan tutorial-tutorial terbaru lainnya dari channel inspektor Gcam